Sematan keeper ngelantur nampaknya layak diberikan kepada keeper asal timna Spanyol Unesimon setelah dalam beberapa laga terakhir di Piala Dunia 2022 Unesimon mencatatkan beberapa kali blunder fatal yang membuat La Roja harus puas menelan yang sejatinya bisa dimenangkan oleh anak asal Luis Enrique tersebut Seperti kita ketahui dalam 3 laga yang dimainkan oleh Unesimon di Piala Dunia 2022 bersama Spanyol Keeper asal atletik Bilbao tersebut telah mencatatkan 4 kali blunder fatal 2 diciptakan ketika Unesimon berlaga kontra Jerman di laga kedua Piala Dunia 2022 Dan 2 diantaranya tercipta di laga Pamuka sekaligus laga penting bagi La Roja di ajang Piala Dunia 2022 4 blunder yang dicatatkan oleh Unesimon semuanya terjadi ketika ia gagal mengantisipasi kumpulan back pass dari beberapa pemain belakang Spanyol Yang sejatinya ia clearance untuk dibuang jauh dari area pertahanan Namun malah diberikan tepat di muka gawang dan di beberapa sudut yang akhirnya berbuah gol Sebagai contoh ketika blunder yang ia ciptakan di laga kontra Jepang yang langsung berbuah gol untuk Rizu Doan Berawal dari umpan back pass Rodri, Unesimon justru membuang bola ke arah Badai yang tak siap untuk mengontrol gol Dan akhirnya berhasil diserobot oleh pemain Jepang itu dan kembali diteruskan oleh sang super sub pemain yang saat ini tengah sorotan Rizu Doan Rizu Doan tanpa ampun langsung melesatkan tendangan kaki kiri yang gagal dialah oleh Unesimon Nah apakah tidak nantikan diakankah seorang Luis Enrique mengevaluasi performa buruk dari seorang Unesimon Yang sejatinya sudah tercatat sejak Euro 2020 atau justru ia masih mempercayakan posisi krusial tersebut kepada keeper berusia 25 tahun itu Terima kasih telah menonton!